Halo, selamat datang di channel Love Studio. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara menghapus background di Photoshop menjadi transparan. Namun, sebelum kita memulai video tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan kalian bisa tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru tentang tutorial-tutorial lainnya. Oke, tanpa panjang lebar, langsung aja kita tonton videonya. Check it out. Yang pertama, kita buka Photoshopnya ya. Lalu, buka foto yang akan kita hapus backgroundnya dengan cara klik file, lalu open, lalu pilih objek atau foto yang akan kita hapus backgroundnya. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa opsi atau beberapa cara untuk menghapus background. Bisa pakai Magic Wand Tool, Last Wand Tool, E-Rest Tool, dan yang lainnya. Namun di sini, saya akan menghapus dengan cara menyeleksi menggunakan Pen Tool, teman-teman. Oke, sebelum kita menyeleksi, kita duplikasi dulu fotonya dengan cara klik layar, lalu Ctrl-C, lalu kita non-aktifkan layar background. Kemudian, kita pilih Pen Tool, atau kita bisa tekan P. Nah, di sini ada modenya, mode Path dan Shape, kita pilih Path, dan jangan lupa kita checklist Rubber Band. Oke, langsung aja, saya akan menyeleksi objek yang akan kita hapus backgroundnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! Nah, setelah objek terseleksi semua, teman-teman bisa tekan tombol Ctrl-C, lalu Enter. Maka akan terdapat garis-garis putus pada objek yang akan kita seleksi. yang terseleksi, namun di sini yang terseleksi adalah mobilnya, bukan backgroundnya. Nah, untuk menyeleksi bagian backgroundnya, kita bisa pilih menu select, lalu kita klik inverse. yang terseleksi maka yang terseleksi adalah bagian backgroundnya. Oke, setelah seperti ini, teman-teman boleh tekan dengan the lab. Nah, sekarang backgroundnya sudah terhapus dan menjadi transparan. namun di sini masih ada garis-garis putus. Nah, untuk menghilangkan garis-garis putusnya, kita bisa tekan Ctrl-D, teman-teman. atau kalian bisa di sini ada pilihan select, lalu kita pilih select. Nah, sekarang backgroundnya sudah terhapus dan menjadi transparan. ya teman-teman, kita bisa ubah warnanya atau backgroundnya dengan gambar lain atau warna lain sesuai yang kita inginkan. Oke teman-teman, mungkin itu aja video tutorial Photoshop untuk pemula kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang belajar dari dasar. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.